Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat ya. Seperti yang sudah kami sampaikan pada episode sebelumnya, pada pertengahan bulan Juli, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, walaupun di beberapa wilayah masih terjadi hujan. Hujan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh dampak tidak langsung dari siklon tropis. Seperti yang terjadi pada dua minggu terakhir, di mana terpantau adanya siklon tropis syaba serta dua bibit siklon tropis di utara Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan terkini pertumbuhan siklon tropis di utara Indonesia, serta kondisi terkini cuaca di Indonesia, Saya Berta Duisanditya, berikut informasinya. Sobat secara klimatologis kejadian siklon tropis di belahan bumi utara akan terjadi antara bulan Juni hingga Desember. Berdasarkan data statistik dari tahun 1977 hingga Juli 2022 menunjukkan bahwa bulan Juli hingga September merupakan bulan-bulan dengan intensitas kejadian siklon tropis tertinggi di utara Indonesia. Suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia, salah satunya di Samurda Pasifik dan Laut Cina Selatan di utara Indonesia, menunjukkan tren yang hangat dalam tiga bulan ke depan. Anomali SST perairan Indonesia pada Agustus 2022 diprediksi dalam kondisi hangat atau anomali positif, dan menguat hingga Oktober 2022 serta mendominasi seluruh wilayah perairan Indonesia. Potensi konsisten hangatnya suhu permukaan laut dalam tiga bulan mendatang mengindikasikan akan tumbuh suburnya siklon tropis dekat wilayah perairan Indonesia sebelah utara Katolistiwa. Sementara itu, dalam seminggu ke depan, indeks-indeks global seperti SOI dengan nilai positif 16,4 dan IOD dengan nilai negatif 1,14 menunjukkan nilai yang signifikan di mana kondisi tersebut akan mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Aktivitas gelombang atmosferos bi-ekuatorial diperkirakan aktif di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan gelombang Kelvin diperkirakan tidak aktif dalam sepekan ke depan. Sirkulasi siklonik diprediksi akan terbentuk di Samudera Hindia Barat Sumatra. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan sebelah barat Sumatra Barat, Riau, Kalimantan Utara, Laut Halmahera, dan Laut Bandah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk perairan sebelah utara Papua Barat hingga Papua. Berdasarkan prediksi kondisi global, regional, dan probabilistik model diperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Berikut prospek cuaca selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Pola cuaca pada musim kemarau saat ini di mana masih terdapat hujan dapat mempengaruhi kondisi tubuh. Agar aktivitas sobat berjalan lancar, kami bagikan tips berikut. Sobat dengan menerapkan tips-tips tersebut semoga bisa membantu sobat tetap sehat dan terjaga dari kemungkinan terserang penyakit. Dan jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau menggunakan sosial media di at info.bmkg serta mengunduh aplikasi info.bmkg melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!